Kata kunci kalau suatu negara mau maju sektor pertanian akan transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Contoh, tanam tadi kalau 1 hektare itu kita dengan benar itu menutupkan 25 orang. Tanam berhektare tadi. Tapi kalau dengan alat tanam tadi yang kita pakai itu buatan kita sendiri, itu hanya menggunakan 1. Bayangkan, 5 batik 1 berarti biaya turun, kemudian alat panen, dulu 2 panen, kalau panen 1 hektare itu, itu bisa dikirim orang. Apakah sampai 30? Dan sekarang bisa hanya menggunakan seorang alat panen, berarti biaya turun kan. Kemudian tidak ada dosis, lalu ada dosis, ada kejilangan. Kalau kita akan luar, itu 10,2 objek, ini berambil. Kemudian yang ke-4, kalau tanaman malu, itu umurnya tidak bersama, karena tanamnya biasa berubah. Padahal kalau di sini sudah matang, di sini tidak akan matang. Nah ini yang kami sudah pikir, sampai di B, begitu kami pikir, jadi sudah hafal di B. Jadi, tujuannya adalah transformasi pertanian tradisional kebudayaan modern adalah menurutkan biaya produksi. Sampai 50%, minimal 50%, kemudian meningkatkan produktivitas, bisa terlibat, kemudian menghilangkan dosis. Dosisnya, kita ambil. Yang keumat adalah milenial anak muda, turun bertanggung. Yang keumat adalah milenial anak muda, turun bertanggung. Terima kasih.